PEMBICARA 1 Ia hanya memberikan senyum, serta melontarkan kalimat terima kasih kepada para awak media. Usai menjalankan acara silaturahmi dengan kerabat, Miranda menyatakan selama menjalani hukuman, pelajaran yang dia dapatkan yang membuat dirinya menjadi orang yang lebih tegar. Syukur saya sehat setamu. Kalian-kalian juga mendukung saya dalam doa. Meskipun banyak yang saya tidak mengerti, karena seperti kalian tahu, 3 tahun yang 1 Juni, misalnya 1 Juni lagi kan. Tapi saya baru keluar 2 Juni, saya dapat bonus topahan 1 hari. Miranda Gultom terjerat hukuman 3 tahun penjara akibat kasus suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Dirinya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 1 Juni 2012, dan baru menghirup udara kebebasan pada 2 Juni tadi pagi. Dari Jakarta, Sumantri, melaporkan.